PT. LCK Global Kedaton TBK yang merupakan perusahaan jasa konstruksi telekomunikasi pada hari ini selasa 16 Januari 2018 secara resmi telah melakukan pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham LCKM. Pada saat pembukaan perdagangan saham, LCKM langsung naik 50% menjadi Rp312. Dana dari hasil IPO ini 97% digunakan untuk modal kerja, sedangkan sisanya 3% digunakan untuk pembiayaan riset dan pengembangan serta pelatihan. Perkerjaan yang berfokus pada bidang jasa konstruksi telekomunikasi khusus nias, sitak, CMI dan aktiviti terkait telekomunikasi lainnya. Dan tepat pada hari ini PT. LCK Global Kedaton TBK secara resmi berlepas status menjadi perusahaan terbuka dan menjadi emitter pertama yang mencatatkan sahamnya di tahun 2018. IPO ini jelas merupakan sebuah langkah besar bagi LCK Global Kedaton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.